Oke ya, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita mulai pajak-pajak hari ini, marah kita berdoa menurut agama dan keakinan kita masing-masing berdoa. Sudah selesai, oke, di non-aktifkan dulu, silahkan. Sekali lagi saya bilang sama kalian, tidak selalu saya menggunakan Zoom, tidak selalu saya menggunakan Google Meet, tidak ya, karena kebatasan kuota. Jadi kalian hanya fokus saja dengan instruksi saya di grup WA, ya, seperti itu ya. Karena media pembelajaran saya sudah lengkap, kalian bisa tonton di Youtube saya, kalian bisa tonton di sana, jika tidak ada, jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar atau di grup WA, seperti itu. Jadi, apa namanya, saya pikir sumber belajarannya sudah cukup lengkap, bukan cukup, sudah lengkap, seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk ujian sekolah, tadi latihan soalnya sudah saya kasih, dan untuk ulangan semester itu dilaksanakan insya Allah bulan Maret, ya. Insya Allah bulan Maret, materinya hanya satu bab, yang bab yang kita bahasin aja, di materi semester 2, seperti itu ya. Itu soalnya nanti 40 soal juga, ya, 40 soal juga. Jadi, 40 soal juga. Kemudian, pilihannya pilihan ganda. Oke. Ya, hari ini kita koreksi ya, tentang soal kemarin. Siapa yang mau baca soal nomor 1 dan ingin menampilkan, silahkan, nanti kita koreksi bareng-bareng. Silahkan. Oke, bentar dulu ya. Itu kan ada 8 soal nih ya. Jadi, satu soal benarnya poinnya 10 ya. Kalau 8 nanti 80, nanti ditambah 20. Gitu aja ya. Oke. Silahkan siapa yang mau nomor 1, silahkan. Oke, Egi, silahkan. Tolong di-nonaktifkan semuanya. Silahkan, Egi. Dibacalah, Pak. Iya, silahkan dibaca. Apa peran Indonesia di dalam konferensi Asia Afrika dan siapa saja tokoh-tokohnya? Indonesia berperan sebagai penyelenggara konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung pada 18-24 April tahun 1955. Tokoh-tokoh pelopor konferensi Asia Afrika adalah Satu, Ali Sastro Amijoyo dari Indonesia. Dua, Jawaharlal Nehru dari India. Tiga, Unu dari Birma. Empat, Muhammad Ali Bagra dari Pakistan. Lima, Sir John Kote Lawala dari Sri Lanka. Enam, Presiden Soekarno dari Indonesia. Oke. Kalau seperti itu, betul ya. Kasih jempol semua dulu. Oke, itu. Kasih jempol, apasiasi. Oke, nice. Oke, itu poinnya tadi 10 ya. Ada, saya ingin tambahkan lagi. Peran Indonesia dalam KAA itu sebagai tuan rumah. Tuan rumah di Bandung ya. Itu kedua, peran KAA itu juga Indonesia menentang imperialisme. Atau penjajahan. Ada yang beda jawabannya? Silahkan. Ada yang beda? Atau ada pertanyaan? Kayaknya jelas banget itu ya. Oke, ya. Noal nomor dua. Siapa nomor dua? Silahkan. Yang mau. Oke, Chris. Silahkan. Soal, apa peran Indonesia dalam misi Garuda? Jawaban saya, Indonesia mengirim pasukan kontingen Garuda untuk mengatur dan dengan pasukan, untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB sebagai wujud bantuan pada PBB untuk menjaga perdamaian kewilayah konflik. Sudah? Sampai segitu, Chris? Oke, betul. Kasih jempol buat Chris. Oke, mantap. Oke, nice. Jadi, kunci jawabannya itu adalah menjaga perdamaian dunia. Ada kata kalimat itu udah benar tuh. Poinnya 20. Bagus lagi kalau ada tambahan, konkretnya apa? Mengirim konga. Apa tuh konga? Kontingen? Kontingen Garuda. Kontingen Garuda. Ada berapa konga itu? Yang kalian tahu? Konga 1, konga 2, konga 3, konga 4, konga 5, konga 6, konga 7, konga 8, konga 9, konga 10, konga 11. Iya, itu ya. Sampai konga 11 ya. Oke, nice. Sampai konga 11 itu ya. Nah, jadi harus ada kata itu baru benar itu. Yang lain? Ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, jelas. Faris masuk ya. Soal nomor 3, silahkan lanjut. Soal nomor 3. Siapa tuh? Jendera. Oke, Mas Jendera. Apa peran Indonesia di dalam OKI? Oke, nice. Apa tuh? Mendamaikan sengketa antara Pakistan dan Bangladesh. Masalah minoritas Muslim Moro di Filipina juga diperjuangkan Indonesia dalam forum OKI. Itu aja. Oke, betul ya. Kasih jempol buat Jendera. Nice. Kasih tambahan ya. Kalau ada juga yang... Kalian pilih jawaban satu itu aja, udah benar. Tapi kalau ada lagi tambahannya seperti ini. Membantu Palestina untuk kemerdekaan, misalkan. Memperjuang kemerdekaan itu benar juga. Kasih benar juga. Antara satu itu juga benar. Ada yang beda? Silahkan. Oke, Asututi. Silahkan, Asututi. Apa tuh, Asututi? Jawaban saya, peran Indonesia dalam OKI adalah memfasilitasi upaya penyelesaian konflik antara pemerintah Filipina dengan Moro Nasional Liberation. Ini mengacu kepada penalti perjanjian ramai 1996, memberantas ekstremisme, kekuatan, dan terorisme. Indonesia juga telah memberikan dukungan bagi berdiri-nya negara Palestina yang tidak berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Iya, itu benar. Ada kata Palestinanya, ada... Udah, udah benar. Oke, bagus. 20. Eh, 10 ya. Ada lagi? Sudah. Jelas ya? Oke, lanjut. Kita ke soal nomor empat. Siapa tuh? Siapa yang mau? Siapa nomor empat? Nomor empat siapa? Ntar lagi, habis ini kita cuma... Eh, udah ya, satu jam. Coba nomor empat. Nomor empat. Salah gak apa-apa. Bingung nih soalnya. Oke, oke. Saya jawab aja ya. Enggak, enggak. Ini aja deh. Saya minta si ini deh. Tadi mana, si Faris, mana Faris, mana Faris, Faris, mana Faris? Jaringan ya, gak kelihatan ya. Oke. Coba, ini aja dah. Coba Ersa dah, Ersa. Apa nomor empat. Indonesia turut andil dalam menyelesaikan berbagai konflik regional. Soalnya dulu, soalnya dulu. Soalnya apa? Jawab soalnya dan itu jawabannya. Apa peran Indonesia di dalam tiga konflik regional? Jawaban saya, Indonesia turut andil dalam menyelesaikan berbagai konflik regional. antara lain, Kamboja, gerakan separatis, moro di Filipina, dan sengketa di laut Tiongkok Selatan. Nah, iya benar itu. Betul. Kan saya bilang tiga. Berarti tiga konflik regional. Apa aja tadi? Moro di Filipina, Kamboja, dan di Tiongkok Selatan. Nah, iya benar tuh jawabannya. Ada yang lain. Sepuluh tuh. Pak Kolon. Ya, silahkan, Gres. Apa tuh? Pak Kolon, jawabannya gini. Pada tahun 1988 sampai 1989, Indonesia menjadi tuan-tuan Jakarta Informasi untuk menyelesaikan keuntungan Kamboja dan Bia Tiongkok. Indonesia saat itu menjadi pemimpin agen. Oke, itu berarti yang disebutkan cuma dua ya. Saya kan indah tiga tuh. Itu Kamboja sama Fiat namanya ya? Ada lagi. Ada lagi, tapi nggak nyambung. Terus, apa itu? Pemimpin agen. Dalam lahirnya ASEAN, penyelenggaraan. Oh, oke, oke, oke. Itu peran Indonesia dalam masanya ya. Oke, gini, gini. Kalau kalian menyebutkan tiga negara, berarti tiga konflik itu poinnya sepuluh. Kalau cuma dua saja seperti Gres, itu poinnya tujuh. Kalau satu saja, poinnya itu lima. Satu negara saja, ya kan? Kalau jawabannya nggak menyebutkan satu negara pun, tulis saja poinnya tiga. Upah nulis ya, upah nulis. Ya, ada pertanyaan? Jelas ya. Itu kan ASEAN jawabannya di buku, di powerpoint saya itu, di video saya di YouTube itu. Atau di PPT, powerpoint saya itu. Jadi saya itu yang ngasih soal tidak lepas dari powerpoint saya atau di video saya yang saya share di YouTube. Oke ya? Udah ya? Ada lagi? Oke, nomor? Lima. Siapa tuh nomor lima? Siapa mau? Silahkan. Yang belum, yang belum. Siapa? Nikola, coba Nikola. Nikola, coba Nikola. Saya Rekuarsi Juwanda membuat negara dan negara-negara akan lebih hati-hati dalam memasuki perairan Indonesia. Sehingga terpakaan terjadi konflik dan supaya terjadi perdamaian dunia. Oke, oke. Masih agak putus-putus ya. Mungkin karena jaringan ya. Oke. Kalau yang ini... Ya? Agak putus-putus suaranya. Coba, oke. Terima kasih Nikola ya. Oke, oke. Gak apa-apa. Saya minta coba jawabannya si... Apa yang belum? Coba ini dah, kita-vita. Kayak Pak, jaringan di Tanjung nih. Nomor lima, Pak. Nah, bagus saja ya. Bagaimana pendapat kalian Rekuarsi Juwanda hubungannya yang dimasak dunia. Rekuarsi ini pun memberikan konstribusi dari dunia terhadap tentang dunia dan perdamaian inisional. Rekuarsi ini menyatukan kepada dunia bahwa laut Indonesia termasuk kalau sekitar diantara dan di dalam kebolaan Indonesia menjadi satu kesatuan negara-negara negara-negara ada nggak yang peran Indonesia disitu menyelesaikan konflik dengan Filipina di Moro atau menyelesaikan konflik-konflik dengan negara Islam Muslim lainnya ada nggak tuh, Vita? Kamu jawab. Tidak ada punya lupa. Yang Anda ada nggak jawab kayak gitu? Siapa? nggak nggak ada? Yang lain? Nggak ada? Oke. Itu Oki itu kan apa? Sikatan Oki itu apa? Apa dulu Oki itu? Siapa tahu? Angkat tangan. Buka mikrofonnya. Ya, apa general? Mikrofonnya nih, ya. Organisasi konflik Islam. Apa? Organisasi Islam. Organisasi konflik konflik Islam. Nah, iya. Jadi intinya tuh menyelesaikan konflik-konflik negara Islam. Oki itu. Para Indonesia itu itu. Salah satunya konflik Moro di Filipina itu. Ya. itu jawabannya harusnya. Kalau ada konflik-konflik lainnya tentang negara Muslim itu juga benar. Nah, itu 10 ya. Kalau di luar pada itu apapun jawabannya ya upah nulis aja ya. Kasih aja 4 lah ya. 4. 4 ya. Selesi punya belum tadi 4 lah Pak. Iya, 4. Nomor 6. Siapa mau? Nomor 6? Tidak ada yang mau. Oh, Sinta. Oke, Sinta. Silahkan. Silahkan. Selamat datang. Peran Indonesia di dalam ASEAN dan siapa saja kah tokoh-tokohnya. Peran Indonesia selain sebagai salah satu negara di Indonesia di Jakarta, Indonesia juga merupakan negara yang terbesar di kawasan ini. Konferensi dikat tinggi ASEAN yang pertama diselenggarakan di Bali, Indonesia pada 23 Februari 19-16 dan tarif general pertama ASEAN di Kedapa di Indonesia Jarsono di komponat di korat di mana ada Mali, Indonesia Tanat Oman Kailan Hanabdu Rajak Malaysia dan Sraja 6 60 Ya, ya. Benar itu ya. Intinya jawabannya satu sebagai pemrakarsa pemutukan ASEAN itu benar. Ya. Itu Menteri Adam Malik. Kemudian sebagai apa tadi menjaga perdamaian dunia di wilayah Asia. Ya. Itu jawabannya 10. Ada lagi yang lain jawabannya? Ya. 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 Sudah ya. Oke. Nomor 7 silahkan. Nomor 7. Ya Pak. Jim. Gampang nih Jim. Margaret. Ya silahkan. Oh nanti merah nomor 8 aja. Ya. Jual Margaret. Silahkan Margaret. Oke. Betul. Kasih jempolnya. Oke. Nice. Oke. Tadi saya lupa tadi. Jempol semua tadi sebenarnya yang berbicara tadi. Sorry ya. Maaf ya. Oke. Intinya menyelesaikan konflik Kamboja. Ada kata Kamboja udah benar. 10 poinnya. Siapa yang beda? Sudah ya. Terakhir nomor 8. Si Merah. Silahkan. Siapa? Merah. Tadi Merah. Kasih tadi udah angkat tangan. Ya Merah. Silahkan. Hah? Belum. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Silahkan. Siapa yang bisa nomor 8? Oke. Matikan Merah. Silahkan. Matikan dulu. Yang lain. Nomor 8. Silahkan. Salah nggak apa-apa? Semua sudah ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Astutri. Udah Astutri. Astutri udah jawab ya? Belum ya? Yang lain. Yang lain. Yang lain. Oke, oke, oke. Coba Egy dah lagi. Silahkan. Apa tuh nomor 8 tuh. Ya. Yang jaringannya cukup dikat sekolah ya. Supaya agak kuat ya. Bapak. 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 Saya jangka pendeknya ada 2 aja, Pak. Iya. Nggak apa-apa. Menurut kalian, pekerjaan apa yang memiliki penghasilan jangka pendek dan jangka panjang? Sebutkan masing-masing lima jenis pekerjaan. Yang jangka panjang, yang pertama pengajar. Yang kedua pengusaha. Ketiga pedagang. Oke, sabar-sabar dulu. Yang jangka pendek kayaknya itu sensitif ya. Kalau kita sebutkan di sini. Apalagi mau saya upload. Saya paham ya. Oke, cukup jangka panjang aja ya. Jangka pendeknya nggak usah disebutkan. Itu kayaknya nanti sensitif. Kayaknya kalian udah paham maksud saya ya. Itu nomor 8 itu ya. Jadi intinya. Intinya. Pemasukan jangka pendek itu. Kalau misalkan pemasukannya itu. Tidak bertahan lama. Hanya sementara. Kayak gitu ya. Misalkan kayak. Apa sih. Jangka pendek itu. Yang saya maksudkan itu. Kayak. Dia mendapatkan pemasukannya itu. Misalkan. Kalau sudah tidak bekerja lagi. Ya sudah. Dapat pemasukan lagi. Seperti itu. Kalau sedangkan jangka panjang itu. Intinya. Dia tetap dapat pemasukan. Walaupun dia tidak bisa. Tidak lagi bekerja. Banyak yang macam-macam ya. Bisa jadi dia punya usaha. Wira usaha. Ya. Atau lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Tapi saya pikir kayaknya kalian udah paham semua itu ya. Jadi kasih aja semuanya poinnya 10 lah ya. Oke. Oke. Tujuk, mbak. Oke. Ya. Oke. Kalau sudah. Kalau sudah. Dijumlahkan. Totalnya. Ya. Berapa. Kemudian di grup WA kalian nanti tulis. Pak. Saya atas nama. Jendral Irawan. Dapat 100. Misalkan. Nanti siap lagi dua. Saya atas nama seperti itu. Itu saja ya. Pertemuan kita pada hari ini. Saya pikir nggak usah di absen di Youtube. Saya pikir ini sudah hadir ya. Tinggal nanti yang. Ada yang tidak jelas bisa tanya di grup. Itu saja ya. Ada pertanyaan terakhir? Tidak ada? Jelas ya. Jelas ya. Jelas. Kalau sudah jelas. Angkat jempolnya. Kita foto dulu ya. Oke. Satu. Dua. Tiga. Lagi-lagi-lagi. Kadap coy. Kadap-kadap. Oke lagi ya. Satu. Dua. Tiga. Oke. Nice. Oke. Mungkin itu saja pertemuan pada hari ini. Ingat. Minggu depan. Kalau. Sepertinya. Lihat aja di grup nanti ya. Apakah kita kayak zoom lagi atau gimana. Tergantung dari jaringan dan otak kalian. Apa? Ya ada pertanyaan. Silahkan. Yang sepuluh soal tadi dikumpulkan enggak Pak? Ya. Gimana? Yang tugas sepuluh soal tadi dikumpulkan enggak Pak? Enggak. Itu kalian kerjakan saja. Kalian tulis. Kalian jawab. Itu nanti kapan dikumpulkannya. Itu nanti kalau sudah sekumpul 40 semua. Ya. Gitu aja ya. Kan masih sepuluh nih. Bertahap. Bertahap ya. Supaya kalian ada waktu ya waktu untuk istirahat atau gimana ya. Jadi dicicil lah ya. Itu aja ya. Oke. Tapi tetap-tetap dijawab loh ya. Tetap ditulis. Tetap dijawab. Tapi saya ngoreksinya. Nanti secara umum. Kalau udah 40 ya. Itu ya. Atau nanti kita lihat di grup WA gimana lanjutannya. Yang jelas kerjakan aja dulu ya. Ya. Oke. Itu saja. Salah kilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.